dan ini dia guys 7 days ini makanan yang paling sering dimakan oleh jamah umroh guys nah ini 7 days lagi ada yang kecil-kecil guys segeda jempol gini nih nah ini kemudian gak ketinggalan juga disini ada buah zaitun guys bentuknya seperti ini guys nah nih ya biskuit kayak gini tapi ini dalamnya tuh ada kurumanya satu kotaknya itu 9 real itu isinya kalau gak salah ada 15 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri nah penonton semua saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat oke guys teman-teman semua sekarang di meja ini di hadapan saya sudah ada makanan-makanan khas dari Arab Saudi yang sering dipesen atau sering dibeli oleh jamah umroh nah berhubung kemarin baru pulang dan bawa oleh-oleh jadi sekalian mau saya kasih review atau unboxing supaya teman-teman pada tahu semua dan supaya teman-teman nanti ketika diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergi umroh berkunjung ke kota Mekah dan ke kota Madinah bisa nih cari makanan ini karena makanan ini itu sangat viral di Saudi dan ini makanannya enak banget guys yuk kita langsung aja nah yang pertama dari yang paling depan guys ini ya nah ini ini namanya mamol nah mamol ini jadi semacam biskuit ya biskuit udah gitu dalamnya tuh ada buah kurmanya wah pokoknya enak deh nanti kita cobain ya terus yang kedua ini ada Nutella guys Nutella ini seperti makanan ringan gitu ya snack kalau digigit krenyes-krenyes gitu dan ini dalamnya itu coklat yang lumer gitu wah luar biasa kemudian ini ada Kinder ya ini coklat jadi semua hampir coklat ini dibalur ya dan kalau digigit itu aduh pokoknya kalian pasti ketagihan dan ini dia guys 7 days ini makanan yang paling sering dimakan oleh jamah umroh guys ini dan ini harganya murah cuma 1 real ini rasa rasa coklat kita buka ya seperti apa kemudian itu tadi ya 7 days dan ini ada yang ukuran jumbo nya nah ini ukuran besarnya ini juga sama 7 days ukuran besar ini lebih nikmat dan lebih kenyang guys kemudian nah ini 7 days lagi ada yang kecil-kecil guys segeda jempol gini nih nah ini harganya kalau gak salah 2,5 real dan ini isinya lebih banyak tapi kecil ya seperti jempol ukurannya ini rasa rasa apa nih guys rasa strawberry dan vanilla mini dan kemudian yang ini rasa creason nah ini juga enak nih luar biasa ya kemudian gak ketinggalan juga disini ada buah zaitun guys ya kalau kita di Indonesia mungkin hanya ketemu minyak zaitunnya saja kalau disana kita bisa beli langsung buah zaitunnya seperti ini oke guys kemudian yang selanjutnya ini ada Galaxy Mini Hazelnut nah ini coklat kemudian di dalamnya ada kacang ya seperti itu ini enak banget dan yang paling saya suka guys yang ini guys Galaxy Dates Milk Coklat ini waduh luar biasa ini tuh dalamnya yang paling dalam banget ya ini ada kacang almond ya kemudian dibalut dengan kurma dan dibalut lagi dengan coklat waduh ini favorit saya guys ini kalau gak salah kemarin harganya berapa ya 31 real apa 27 real gitu ya nah kalau yang ini harganya 23 real dan yang terakhir masih coklat lagi ya ini juga enak guys nih ya coklat ini nih ini enak nih oke guys sekarang saya mau coba buka ya salah satu dari apa makanan disini ini mamol nih guys nah kita buka ya kita buka nah jadi bentuknya seperti ini guys nah ini ya biskuit kayak gini tapi ini dalamnya tuh ada kurma nya manis banget ya seperti itu kita cobain guys haha enak guys tapi saya sudah ngomong Masya Allah enak banget ya luar biasa nah kemudian guys ini tuh jadi biskuit gitu ya kue gitu tapi dalamnya tuh ada kurma nya jadi kita serasa makan biskuit rasa kurma atau makan kurma rasa biskuit wah enak banget ini agaknya murah satu kotaknya itu 9 real itu isinya kalau gak salah ada 15 atau 12 gitu ya isinya satu kotaknya gitu murah banget kalau kita lagi santai-santai atau nunggu azan di Masjidul Haram atau di Masjidul Haram kita bisa makan ini ya bisa makan ini dan minumnya pakai minum air zam-zam ya luar biasa jadi itu ya mamol enak banget biskuit rasa rasa kurma dan ini yang selanjutnya Nutella ini Nutella kita buka ya guys ini juga termasuk makanan favorit saya guys nah jadi dia bentuknya kayak gini nih nah ya waduh ini ada yang udah remuk guys nih ya seperti ini wah ini enak banget guys kita cobain ya coklatnya lumer banget enak luar biasa luar biasa luar biasa enak banget coklatnya tuh nempel guys nempel di lidah dan nempel di gigi kalian jadi makanya kalau habis makan Nutella ini ya kalian harus sikat gigi biar coklat-coklat yang nempelnya tuh bisa hilang kemudian ya lanjutnya ini nih nah ini nih nah ini 7 days yang ukuran kecil kita buka ya ukurannya seperti apa ya nah ini wah nah ini dia guys ukurannya guys nah sekecil ini tapi ini ada banyak ya jadi kalau lagi di bis nih ya dari perjalanan Mekah ke Madinah atau Merinah ke Mekah bisa nih bekal ini jadi selama di bis nanti bisa ngemil ini dan ini rasanya tadi rasa strawberry cobain ya enak banget guys ini saya selalu bekal ini teman terbaik di bis guys enak banget ini ukuran kecilnya ya nah ini yang ukuran sedang nah yang ini yang ukuran besarnya ini yang paling besar jadi sekali makan ini kenyang langsung ya tapi saya lebih suka yang ini guys ini lebih yang ini lebih saya sukai ya ukurannya kecil-kecil ya seperti ini nah jadi kita bisa makan tuh lebih lebih lama gitu ya am-am gitu secuil-secuil ya seperti itu dan mana ya yang mau saya buka lagi ini dia nih favorit saya guys ini dalamnya kacang almond terus dibungkus dengan apa purma ya kemudian terakhir lapisan yang paling luarnya itu dibungkus dengan coklat nah lihat nih seperti ini ya kita buka nah nah seperti ini guys nah ya seperti ini jadi ini tuh dalamnya kacang almond kemudian dibungkus oleh kurma dan dibungkus dengan coklat kita cobain guys seperti apa guys wah luar biasa nikmat guys luar biasa nikmat banget jadi wah sudah dibayangkan pokoknya enak banget ya nih namanya kalian harus coba enak banget guys kalau saya bukain satu-satu dan saya cobain waduh perut saya bakal kerenyangan guys ya jadi mungkin segitu dulu ya video kali ini tentang oleh-oleh yang saya bawa dari pulang umroh selama perjalanan kemarin Tanah Suci baik di Mekah maupun di Madinah buat teman-teman yang suka nonton video saya saya doakan mudah-mudahan segera diberikan rezeki oleh Allah untuk pergi ke Tanah Suci kota Mekah dan Madinah dan ketika sudah sampai sana jangan lupa silahkan cari ya apa namanya makan-makanan ini karena ini salah satu makanan atau jajanan yang viral di kota Saudi oke segitu aja guys video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video saya yang selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati